Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PPinti Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai daerah Ada informasi terbaru terkait Ada 5 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan kembali dilanjut dicairkan Tepatnya pada bulan November di tahun 2023 ini Kelima bantuan sosial dari pemerintah Ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bagi KPMPKH dan PPinti di berbagai daerah Bagi yang sudah cair maupun bagi yang belum cair bantuannya Kira-kira 5 bantuan sosial dari pemerintah apa saja Yang akan dicairkan di bulan November ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui bersama Bahwa pada bulan November di akhir tahun 2023 Ini pemerintah akan kembali mencairkan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat KPM Di berbagai daerah Dan ini terpantau ada 5 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan kembali dicairkan di bulan November Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya oleh keluarga penerima manfaat Langsung saja Bantuan sosial yang pertama yang akan dilanjut dicairkan di bulan November Ini adalah untuk bantuan PKH tahap keempat Bagi anda KPM PKH yang masih sabar menunggu Pencairan PKH tahap keempat Ini harus bisa bersabar Karena pada bulan November ini Terpantau pencairan PKH tahap keempat Akan segera dicairkan merata di berbagai daerah Bagi KPM yang belum cair Tetap tenang dan tetap semangat menunggu Saya doakan semoga Uang PKH tahap keempat anda Akan segera menyusul cair Dan cairnya sesuai komponen Dan tidak berkurang sama sekali Bantuan PKH tahap keempat anda Pasti akan segera cair dalam waktu dekat di bulan November ini Kemudian Bantuan sosial yang kedua yang akan disalurkan pada bulan November Ini adalah untuk bantuan BPNT Sembako Untuk tahap kelima Alokasi bulan September dan Oktober Senilai Rp400.000 Sampai saat ini di berbagai daerah Status data di 6NG untuk bantuan BPNT tahap kelima Ini terpantau ada yang sudah SP2D dan SPM Dan ini artinya bantuan BPNT tahap kelima Akan mulai dicairkan merata juga di bulan November ini Kemudian bantuan sosial yang ketiga Yang akan dicairkan pada bulan November Ini adalah untuk bantuan PP Kemendikbud Ristek Bantuan PP ini masih terus dilanjut dicairkan Sampai akhir tahun 2023 Sampai Desember mendatang Perlu diketahui Bantuan PP anak sekolah tersebut Ini akan diberikan sekitar Rp450.000 Sampai Rp1.000.000 Kemudian Bantuan sosial yang keempat Yang akan dicairkan di bulan November Ini adalah untuk bantuan BLT El Nino BLT El Nino Yang dikucurkan untuk membantu keluarga Yang tidak mampu Di tengah kemarau panjang Ini akan dibagikan pada bulan November Hingga Desember Ibu Sri Mulyani ini mengungkapkan kemarin Bantuan ini akan diberikan Sebesar Rp200.000.000 per bulan per KPM Dia memastikan Penerima BLT El Nino Akan tepat sasaran Karena seluruh data telah terdaftar Di Kementerian Sosial Kemensos Menurutnya ini ada data 18,8 juta KPM Khusus BP Inti Yang sudah tersedia Yang akan diberikan bantuan BLT El Nino Total Rp400.000.000 Ibu Sri Mulyani juga berkomentar Mereka KPM akan mendapatkan Rp200.000.000 per bulan Untuk November dan Desember Kita berikan Rp200.000.000 Untuk menambah daya beli mereka Ujar Sri Mulyani dalam konferensi kemarin Mantan pejabat Bank Dunia ini juga berharap Menteri Sosial Tri Risma hari ini Dapat mengeksekusi Bantuan dengan baik Sesuai dengan data Yang telah tercatat Di Kemensos RI Kemensos Burisma dalam hal ini Diharapkan bisa mengeksekusi Bantuan langsung tunai Untuk 18,8 juta KPM Yang sudah ada daftar nama Alamat dan nomor akunnya Kata Sri Mulyani Selain BLT El Nino Kementerian Keuangan juga menyiapkan Dana tambahan Sebesar Rp2,67 triliun Untuk bantuan beras di bulan Desember Total ada Rp21,3 juta KPM Yang akan mendapatkan dana tambahan Untuk beras Bantuan beras pada bulan Desember mendatang Kemudian bantuan sosial yang terakhir Yang kelima yang akan dicairkan di bulan November Ini adalah untuk bantuan tambahan beras 10 kg Perlu diketahui Bantuan sosial beras 10 kg Ini akan diberikan kepada keluarga Penerima manfaat Ada sebanyak Rp21,3 juta Kurang lebihnya KPM yang akan mendapatkan Bantuan tambahan beras 10 kg Untuk alokasi bulan September Oktober dan November Hal ini diakini Jokowi Untuk menahan laju Kenaikan harga beras Dan mengamankan pasokan Bagi keluarga berpenghasilan rendah Para KPMPK dan PPNT Ini juga berhak akan mendapatkan Bantuan tambahan beras 10 kg Yang akan dicairkan kembali Pada bulan November ini Namun hanya Bagi KPMPK dan PPNT Golongan tertentu yang telah ditetapkan oleh pusat Yang bersiap akan mendapatkan Bantuan beras 10 kg lagi Di bulan November ini Dan itulah Kelima bantuan sosial dari pemerintah Yang akan kembali dilanjut Dicairkan pada bulan November Di akhir tahun 2023 Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih telah menonton!